Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel alfacar audio oke kembali lagi ya di channel alfacar audio di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial guys masih seputar dunia car audio disini kita membuat video cara mengatasi troubleshooting pada head unit ya disini dia tidak mau terkoneksi bluetooth bluetooth dari handphone sini ya untuk mode bluetooth dia tidak bisa guys ya disini ketika disambungan selalu menolak tidak support yang disini ya padahal sebelumnya ini normal-normal saja ya guys ya dari ketelangan sepemiriknya baru satma ini ini tidak bisa terkoneksi bluetooth guys oke guys saksikan terus cara mengatasinya di video ini pokoknya jangan sampai di skip guys pokoknya jangan sampai di skip guys nanti di skip bisa juga paham guys makanya saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa sebelum nonton video ini bantu channel ini dengan cara share ya like and subscribe guys subscribe guys pokoknya harus subscribe channel ini karena subscribe channel ini tidak ada rutinnya guys isinya berfaedah semua oke guys selamat menyaksikan guys oke guys ini ceritanya pagi-pagi saya dapat laporan dari si pemilik mobil ini disini ada honda brio rs 2019 dari laporan yang diterima bahwasanya untuk bluetoothnya ini tidak bisa terkoneksi dengan handphone ya dari head unitnya ini tidak bisa terkoneksi selalu menolak disini untuk head unitnya memakai merken ddx4033 bawaan honda brio ini guys ya oke kita langsung masuk ke bluetoothnya kita tes dulu untuk koneksinya disini kita memakai hp samsung j2 prime ya hp jadul-jadul guys oke disini sudah muncul ya untuk kode dari head unitnya ddx4 kita coba koneksikan dan disini ternyata muncul indikator tidak dapat dipasangkan dengan ddx4 pastikan ddx4 siap untuk dipasangkan ya disini ddx4 belum siap ya dari sini dia masih error kita buka untuk pengaturan bluetoothnya ya kita cari apa penyebab dia tidak mau terkoneksi guys oke kita langsung ke menu bluetoothnya ini ke setup bluetoothnya ya settingnya ya kita cari oke disini biasanya saya untuk bluetooth ini kita ke history dulu ya untuk mencari permasalahannya kita history clearkan dulu dan kita cari dulu ya untuk daftar perangkatnya yang pernah terhubung dan disini ternyata banyak guys ya kita hapus satu persatu dulu guys kita tekan untuk daftar history nya ini si daftar handphone nya ini ya kita tekan lama kita pilih lalu kita hapus ya satu persatu disini kita hapuskan semua dari perangkat yang pernah terhubung ini guys ya oke dan disini kita sudah hapus semua guys seperti ini ya oke setelah terhubung semua ya dan kita coba semoga saja bisa ya dengan cara opsi pertama kita hapus history ini ya jika dengan opsi pertama ini masih tidak bisa kita paling riset untuk head unitnya guys ya oke kita coba koneksi untuk head unitnya ini kita sambungan lagi dan disini ternyata dia sudah ready guys ya kita coba semoga tidak terkendala lagi setelah tadi history clear nya ya dan disini kita sambungkan oke disini sudah bisa ya untuk permintaan kodenya disini sudah nongol ya Alhamdulillah akhirnya bisa terponeksi juga guys dan kita tes ya untuk kemutaran lagu disini kita bolehkan saja ya untuk perangkatnya ya jika dengan cara hapus history masih tidak bisa maka saya sarankan untuk seperti di video nomor 28 itu guys ya oke disini kita tes untuk pemutaran lagunya guys dan ternyata bisa guys ya menangis sampai jumpa setelah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tes memakai handphone lain ya disini kita coba untuk memakai handphone lain apakah bisa kita coba lagi masuk ke pengaturan kita lihat apakah bisa dan alhamdulillah disini sudah bisa disini sudah tertera iphone 12 pro selamat menikmati oke setelah dia ya tadi cara mengatasinya ternyata disini tidak bisa terkoneksi bluetooth karena history bluetoothnya ini penuh jadi kenapa di head unit ini dia penuh karena si romnya ini dia terlalu kecil ya bukan seperti hape ataupun head unit android ya disini apa untuk history nya terbatas makanya ketika dia penuh ini tidak mau membaca ya tidak mau terkoneksi untuk si bluetoothnya guys dan disini ada 3 opsi untuk cara mengatasinya yang pertama termasuk ini ya yang kesatu clear history kita hapus semua history bluetooth yang sudah terdaftar di koneksi head unit ini dan kedua jika tidak bisa sudah di clear history masih tidak bisa maka di reset ya untuk si head unit ini jika di reset masih tidak bisa ya opsi terakhir harus di service ya kita harus bawa ke tukang service ya khususnya di service-service khusus car audio ya oke semoga video ini bermanfaat sampai berjumpa lagi di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax